Amanat bambina upacara Untuk amanat, jadilah di tempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Aisyah Bording School Malang Yang terhormat Ustaz Istadah SMP Aisyah Bording School Malang Dan tak lupa anak-anak kelas 7, kelas 8 yang saya cintai Alhamdulillahirrahmanirrahim Atas berkat rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengurah Kita bisa diberikan kesempatan pada pagi hari ini Di pagi yang cerah ini Dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun Dan tak lupa juga sholat serta salam Selalu terjunjung pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah menunjukkan jalan Dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang Yaitu Adinul Islam Nah, tak lupa Kita selalu bersyukur atas Apa yang kita nikmati pada pagi hari ini Atas berkat rahmat dan karunianya Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini Kelas 7, kelas 8 sekalian Sehat semuanya? Ada yang sakit? Ada Semoga yang sakit bisa segera diberikan kesehatan Amin Nah, pada pagi hari ini Untuk petugas upacaranya sudah cukup baik Menurut Ustazah Sudah baik ya Tadi juga berjalan dengan lancar Semoga nanti sampai selesai Petugasnya juga bisa berjalan dengan lancar Tanpa ada satu kendala apapun Cuma, koreksi dari Ustazah Ini satu tadi yang pembacaan undang-undang ya Menurut Ustazah tadi Sedikit temponya itu kecepatan Seperti itu Mungkin nanti di petugas selanjutnya bisa diperbaiki menjadi lebih baik lagi Biar bisa dinikmati itu Bacaan undang-undangnya Ya Nah Ini Minggu-minggu ini Kita sudah memasuki Minggu-minggu PAT Ya Penilaian akhir tahun Untuk penilaian akhir tahun ini Tidak sama dengan PTS yang kemarin kalian laksanakan Mungkin tingkat kesulitannya Atau tingkat materi yang disampaikan pada Yang keluar pada soal-soal TAT Itu kan mulai dari semester 1 Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan untuk belajar Belajarnya jangan nyecil Eh, maksudnya Belajarnya jangan dadakan Besok ulangan matematika Malamnya baru belajar Jangan gitu ya Usahakan Kalau kalian belajar itu Dijicil Mulai jauh-jauh hari Mungkin Kalian bisa memiliki Apa namanya Cara belajar kalian sendiri Untuk mempersiapkan PAT itu Misalkan Sudah jauh-jauh hari Oh nanti Jadwalnya IPA Atau matematika Seni budaya dan lain sebagainya Nah, di hari-hari sebelum itu Sebelum ujian Kalian bisa membuat Apa? Sedikit rangkuman Yang mana kalian bisa memahami itu Kemudian bisa kalian bawa Untuk kalian ingat-ingat materi Yang sudah kalian rangkum itu tadi Nah, dari situ Kalian membuat rangkuman Misalnya Kalau ustadah Suka kalau bikin rangkuman gitu Jadi nulis sedikit Kemudian dibawa di saku Kalian kemana? Ke kantin Atau kemana gitu Kumpul-kumpul sama teman Di depan kelas Itu bisa dibaca lagi Gitu Jadi kalau belajar Usahakan jangan Dadakan di malam harinya Mungkin itu Memang ya Apa namanya Besok ujian Berarti malam ini harus Mempersiapkan yang ini Nah Itu jangan seperti itu Kalau bisa Sebelum-sebelumnya itu Sudah kalian persiapkan Apalagi ini PAT Nah, PAT sendiri kan Makanannya banyak Kalau kalian kebut dalam satu malam Mumet itu nanti otaknya Gitu ya Jadi Bisa kalian coba Caranya ustadah Rani Kalian buat rangkuman Kecil-kecilan Sekiranya Bisa kalian pahami Kemudian kalian kantongi Kemudian dimanapun kalian berada Kalian bisa membukanya sedikit demi sedikit Untuk apa? Untuk mencicil Cara belajar kalian Jadi Tidak harus dikebut dalam Satu waktu Belajarnya Bisa kalian Siapkan mulai Hari ini Nanti malam Insya Allah Tidak terlambat untuk Mempersiapkan PAB-nya Ya Apalagi kisi-kisi sudah Dibagikan Betul? Ya Itu bisa kalian pelajari Nah Selanjutnya Untuk PTS yang kemarin Itu masalahnya Ada Kelas-kelas yang masih Kotor Katanya Itu kan ini bukan kelas saya Nah Kalaupun itu bukan kelas kalian Kalian yang menempati kelas itu Kalian juga punya Kewajiban untuk Kebersihan di dalam kelas itu Gitu ya Jadi kalau misalkan Misalkan kelas 7 Dapat ruangan di kelas 8B Nah Berarti di dalam ruangan itu Kelas 7 juga memiliki Hak Kewajiban Untuk membersihkan kelas yang Ditempatinya Seperti itu Ya Nah Caranya Biar enggak Rebutan Kamu waktunya piket Kamu waktunya piket Buat aja Satu deret hari ini Misalkan Satu deret yang sebelah tembok Hari Senin Sebelahnya selasa Begitu seterusnya Jadi Di dalam kelas itu juga Sudah ada Persiapan untuk Yang piket Jadi ketika pengawas masuk Kalian masuk sudah Bersih Gitu ya Kalau kelasnya bersih Kalian nyaman untuk Mengerjakan Ujiannya Gitu Gimana Bisa dipahami Saya Jadi Resennya Ustazah Untuk persiapan P.A.T. ini Jangan belajar Dadakan di malam hari Jadi Persiapkan Sudah jauh-jauh hari Gimana Caranya Kalian bisa Termotivasi Untuk Belajar Kemudian Kalian punya Caranya sendiri Untuk memahami Apa yang kalian Pelajari Dan Persiapkan juga Semuanya Itu dengan Matang Jadi Jangan dadakan Belajar di malam hari Atau SKS Sistem kebut semalam Ya Kemudian Pesannya Ustazah lagi Jaga Kebersihan Kelas yang kalian Tempati Untuk Ujian Jadi Harus ada Yang membersihkan Ruangan Ujian tersebut Gitu Ya Oke Ustazah Rasa sudah cukup Kurang lebihnya Ustazah Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Siap Kerap